Arya Kenceng adalah salah seorang darisat Arya bersaudara. Ia datang ke Bali bersama para Arya lainnya dalam rangka memimpin pasukan yang menyerang Bali di bawah Komando Mahapati Gajah Mada. Menurut babat Arya Tabanan, Raja Pertama Kerajaan Tabanan adalah Arya Kenceng. Ia dipercaya oleh Sri Krishna Kepakisan untuk memimpin daerah Tabanan. Walau menjadi penguasa Tabanan, Arya Kenceng tetap mengakui Sri Krishna Kepakisan sebagai penguasa tertinggi di Bali. Pada waktu itu, Arya Kenceng memerintah dari istananya di Pucangan dengan batas-batas wilayah, Sungai Panahan di sebelah timur, Sungai Sapuan di sebelah barat, Bukit Beratan dan Gunung Batu Karu di sebelah utara, Desa Sanda, Keramitan, Lumbang, Tanggung Titi dan Bajre di sebelah selatan. Babat Arya Tabanan menyatakan bahwa Arya Kenceng mulai berkuasa di Tabanan sejak tahun 1343. Karena merupakan tokoh yang gagah berani, berwibawa dan ramah, disebutkan tidak ada yang berani menentangnya. Ia senantiasa mengeluarkan titah dengan cara yang lemah-lembut. Selain itu, Arya Kenceng dikatakan gemar menggeluti sastra yang berkaitan dengan ajaran-ajaran menyangkut kewajiban, hukum, dan agama. Arya Kenceng kawin dengan putri seorang Brahmana dari Ketepang Reges. Dari perkawinan itu lahir tiga orang putri yang sulung menjadi istri Sri Krishna Kepakisan, sedangkan yang bungsu kawin dengan Arya Sentong. Selain itu, Arya Kenceng juga memiliki putra-putra yakni Dewa Raka alias Sri Magadha Prabu, Dewa Madae alias Sri Magadha Nata, dan Kiai Tegakori yang merupakan putra angkat dari terah Sri Krishna Kepakisan. Karena Sri Magadha Prabu tidak ingin menggantikan kedudukan ayahnya, maka jabatan sebagai penguasa tabanan diserahkan kepada adiknya Sri Magadha Nata dengan gelar Arya Ngurah Tabanan. Sementara itu, Kiai Tegakori mencari tempat baru di Badung dan menurunkan dinasti Tegakori yang kelak berkuasa di kawasan tersebut. Pada masa pemerintahan dalam Ketut Semara Kepakisan, Sri Magadha Nata pernah mendapat tugas untuk mengunjungi Pulau Jawa. Saat itu, Kerajaan Majapahit sedang dilanda kekacauan berupa pemberontakan para petani yang ada kaitannya dengan mulai masuknya agama Islam. Setelah selesai melakukan peninjauan di Jawa, Sri Magadha Nata kembali ke Bali. Begitu menghadap ke Gel-Gel, ia mendapati saudarinya yang dulu diperistri Raja Gel-Gel telah diserahkan kepada Kiai Madi Asa untuk dijadikan istrinya. Kiai Madi Asa adalah putra kedua Arya Kepakisan. Kenyataan itu membuat Sri Magadha Nata kecewa dan menyerahkan tahta Kerajaan Tabanan kepada putranya, yaitu Siraryongurah Langwang alias Prabu Singesana dan ia meninggalkan istana untuk menjalani kehidupan sebagai pertapa. Sri Magadha Nata kemudian kawin dengan putri Bendesa Pucangan dan dikaruniai seorang putra bernama Kiai Ketut Bendesa alias Kiai Pucangan dengan gelar Arya Notor Wandira. Arya Notor Wandira kemar mempelajari kehidupan rakyat jelata, baik kesenangan dan kesusahan mereka. Karena itu, ia hidup mengembara dan tidak pernah hidup di istana. Disebutkan bahwa ia merupakan seorang tokoh yang sakti. Saat malam hari, orang-orang selalu melihat ada nyala api di sampingnya, tetapi bila didekati, nyala api itu lenyap. Arya Notor Wandira inilah yang kelak menurunkan Raja-Raja Badung. Siraryo Ngurang Langwang alias Prabu Singesana mula-mula beristana di sebelah utara Pura Puse Tabanan, tetapi kemudian pindah ke istana baru yang disebut Puri Agung Tabanan. Konon lokasi itu dipilih setelah Prabu Singesana menyaksikan kepulan asap yang keluar secara ajaib dari sebuah sumur. Karena asap terus mengepul keluar seperti tabunan atau bara yang ditimbuni sekam, maka istana yang baru didirikan itu dinamai Puri Agung Tabunan. Belakangan pengucapan nama itu berubah menjadi tabanan. Setelah Prabu Singesana mengangkat yang naik tahta menggantikannya adalah putra sulungnya, yakni Ngurah Tabanan alias Betara Murumekules. Ngurah Tabanan pernah diminta oleh Dalam Timade, penguasa tertinggi di Bali, memerangi orang-orang sasak yang dipimpin oleh Kebumundur. Pada peperangan itu, Kebumundur bersama pasukannya dapat dikalahkan. Ketika permaisurinya yang bernama Gusti Ayu Pemadekan meninggal, Ngurah Tabanan merasa sangat berduka sampai jatuh sakit dan sekujur tubuhnya terserang jamur. Karena itu, untuk sementara waktu, ia mengundurkan diri dan menyerahkan urusan pemerintahan kepada dua orang putranya, yakni Gusti Wayahan Pemadekan dan Gusti Made Pemadekan. Raja kemudian bertapa dan melakukan pemujaan kepada Yang Batu Karu di bawah bimbingan seorang pertapa bernama Ketut Jambi. Setelah sembuh dari penyakitnya, Ngurah Tabanan kembali ke istana. Ia kemudian memperistri beberapa orang wanita dan menurunkan Kigusti Bola, Kigusti Made, Kigusti Wongaya, Kigusti Kuku, Kigusti Kejianan, Kigusti Brangos, Gusti Luh Kuku, Gusti Luh Dawuh Tanjung, Gusti Luh Tangkas, dan Gusti Luh Ketut. Pada tahun 1639, Raja Dalam Dimade yang bertahta di Gelgel memerintahkan Ngurah Tabanan untuk menghalau pasukan Mataram yang hendak menaklukkan Belambangan. Guna memenuhi permintaan Dalam Dimade, Ngurah Tabanan mengirim pasukan yang dipimpin oleh dua putranya, Gusti Wayahan Pemadekan dan Gusti Made Pemadekan dan dibantu oleh Ngurah Pacung. Ternyata pasukan Bali terancam kekalahan. Demi menjaga kelangsungan Singasana Tabanan, Gusti Wayahan Pemadekan meminta adiknya melarikan diri ke Bali. Sementara itu ia sendiri terus maju menghadapi Mataram sampai akhirnya ia tertangkap. Namun Gusti Wayahan Pemadekan pernah sebaik. Ia kemudian dijadikan menantu oleh Raja Mataram dan memiliki putra bernama Raden Tumenggung. Sementara itu dalam pelariannya Gusti Made Pemadekan sempat bersembunyi di dalam hutan. Setibanya di Tabanan, ia lalu dinobatkan sebagai Raja dengan gelar Ida Gusti Ngurah Made Pemadekan. Ia berkuasa dalam waktu yang relatif singkat yakni sejak tahun 1639 sampai 1641. Karena para pewaris kerajaan masih belum dewasa pada waktu itu, maka Ngurah Tabanan naik tahta lagi sampai tahun 1646. Sepeninggal Ngurah Tabanan, putra Gusti Made Pemadekan yang bernama Gusti Nisweng Penida atau Arya Nisweng Penida sudah dewasa. Ia diangkat sebagai penggantinya dengan gelar Ngurah Tabanan Prabu Singasana. Ia memerintah di Tabanan sejak tahun 1646 sampai 1648.